Selain Malioboro dan Gudeg, apa lagi yang bisa ditawarkan kota ini kepada kita ya? Di utaranya Jogja, di Pasar Tempel, di bawah Jembatan Kerasak, nah itu ada satu rumah makan yang terkenal banget ya, namanya Warung Ico, nah disitu makanannya namanya berongkos, saya jadi ingat ya, Swargi Pak Umar Kayam, itu yang suka ngomong maknyus itu ya, itu Mas Kayam namanya, itu dua doyan sekali berongkos, nah berongkos itu seperti ini pemerintah saya, itu seperti rawon ya, jadi daging sapi yang dimasak dengan yakluwok, tapi bumbunya lebih komplit lagi ya, dan bumbunya itu dia lebih kental gitu, pakai cabai ya, cabainya wah utuh-utuh gitu, cabai rawit, nah tapi ada lagi tambahannya, kalau ini daging ya, ini ditambahkan dan biasanya dimasak, terpisah ya, karena kacangnya itu keras ya, jadi dia lama masaknya, nah ini adalah kacang tolo ya, yang warnanya tadinya agak merah kecoklatan, tapi sekarang dia menjadi agak kehitaman, lalu dengan tahu, nah ini ya, sebetulnya cara makan yang paling enaknya bukan terpisah, tapi dijadikan satu, ditumplekan gitu ya, wah kalau numplek di atas nasi, enak banget ya, nah coba, saya mau siram dari satu aja deh, wah, nah ininya juga kuahnya ya, kuahnya itu sampai buh anjir gitu, ya, begini, ya, suargi mas kayam gak salah ya, memang muaknya senan, enak-enak, enak tenan gitu ya, ini ya, dagingnya itu sudah empuk ya, tapi bumbunya itu miroso, dia beda banget dari rawonnya, karena dia lebih rich gitu, lebih kaya gitu, lebih melekok gitu, enak, gurih banget, dua terasa, tapi kalau kita mau pedasnya lebih nendang, gak apa-apa, kita ambil aja cabai rawitnya ya, kita sobek ini, sobek-sobek gitu ya, wah, itu dicampur ya, dengan dagingnya, di sini ada juga lauk pauknya ya, ada tempe bacem, tahu bacem, babat, ada bergedel juga ya, saya pengen nuansa beda sedikit ya, saya mau pakai bergedelnya aja ya, nasi bronkos dari Yogyakarta, khas banget, oke, sekarang kita jalan, kita mau cari makanan-makanan khas lainnya, di sekitaran sini, ikut saya terus, wah, tapi cakarin rodoalot, ini juga boleh, penuhi liburan spesial Anda, dengan keseruan dan kehebohan seperti ini, selamat menikmati ya,